Intro Baik lagi, bangin-bangin, kami datang lagi Semangat Wah Ruangan gemur Wah, 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 wah Apa kabar semua aja? Wah, apa kabar Wah, Sestina juga datang lagi Oh, ini barang-barangnya Yang mau dibuatinnya prakarya Tepuk tangan buat Kristina Wah, mau buat gombang yang ditribun Yang ditribun Yang ditribun Yang ditribun Menonton OI OI Lusius Itu telah di VIP Luar biasa Ada kabar baik ya? Ada PO2P Apa tuh? Persatuan OI Palangkaraya Wee Terima kasih 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 Bawa apa? Ini aku bawa lem dan kain Oh iya, lem dan kain Buatin aku dong Buatin apa ya? Buatin apa ke? Buat tempat apa make up ke? Wadah apa ke? Ping Aku kok punya ide ya Lampu dapat? Iya Kayaknya bisa buat Bisa buat tempat make up Bentuknya kayak pita gitu Kita kerasikan hanya di tips OI OI Wah ini sih berbakar Oh berbakar Beda ya Beda ya Kita kemarin harus 3 bulan dulu Buat pelatihan Itu gampang Kamu gak pernah masak dirumah ya? Mau lek cabai aja gitu Nah bener Kita lihat lagi ini sekarang Memang Esti akan membuat tempat dompet ya? Ting Langsung keluar ide Langsung ada idenya Ini saya mau buat tempat Barang-barang Atau mungkin tempat make up yang simple Tapi pasten ya Dengan menggunakan ini Ini dan gunting Wah Bikin kantong Jadi berkantong seperti ini Set Cuman gini aja nih Cuman bikin-bikin Gampang bikinnya Mudah sekali Ini bikin bentuk kotak gitu? Bentuk kotak itu doang Ini kan ada kantong ini Dibagi dua Set Gini Kan kalau digini jadi bentuk pita Iya Tapi kan ini harus saya lipat Saya lem Saya lem dulu Setelah itu nanti ujungnya juga Saya buat-buat bikin pitanya Saya lem dulu ya Mbak Kristina sebentar ya Ini kalau di rumah itu Mbak Kristina suka bikin-bikin Pak karya sendiri gak? Enggak Sesuatu apa gitu Enggak bikin? Enggak bikin Kenapa? Saya bikinnya itu aja Udah jadi ya? Iya 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 Bener-bener Bener Kayaknya belum berucap deh saya Iya Iya Terus saya lihat Nengok sini lagi ngobrol Ngobrol gak enak Jadi saya terusin aja gitu Jadi udah jadi deh Ini tuh mentinggal di lem doang Dikitu saya ujungnya Saya lem juga Jadi gak pake jarum Ini tinggal dimasukin aja nih Benda-benda yang diinginkan Pluk-pluk Tempat makeup juga bisa ya Tempat makeup juga bisa Eh ini kalau lebaran bisa juga Oh bisa Buat angpau Buat angpau Angpau Bener Tepat sekali Terus tinggal di ini deh Jadi deh pita Oh bisa juga buat pita Buatnya Taruh di atas kepala Taruh di atas kepala juga bisa Buat pita Nah Oh lucu banget Lucu juga ya Bagaimana oi Bagaimana oi Bagaimana oi Lucu cik gomong Saya mau nanya sama Mak Christina Mau sepatu yang Bau gak di rumah Kalau nanya itu sama saya Kayaknya alfambungan gak ada Tapi Kadang-kadang Kita punya teman Atau punya Nah itu Ada sepatunya yang Dia datang Bau banget gitu Nah ini kita kasih tau Cara menghilangkan Bau pada sepatu Ya karena kebetulan Emang saya punya banyak banget Sepatu bau di rumah Sombong lo Sepatu bau Ini dimana sih Bu Esti Coba nih Ini sepatu ini bau banget Coba nih Aduh Aduh Gak mau ya Itu sepatu kamu kan Sepatu saya Saya memang gini Ini bisa dihilangkan Dengan menggunakan Baking soda Jadi sebaking soda ini Kita masukkan Kedalam sepatu nih Masukin yang agak banyak kan Nih Dari minit Tuh Tapi harus didiamin dulu Semaleman Dari minit semaleman Nanti besok pagi Niscaya Sepatunya tuh akan kotor Gitu Baking soda ini Gitu ya Gak ada kotor Oh udah kotor Oh iya Maksudnya ilang Jadi baunya ilang Jadi dia akan menyerap Si baking soda itu Akan menyerap Bau-bau yang Bermunculan Nah tapi ada juga Kalau punya sepatu cat Seperti ini nih Kan ujung-ujungnya Ini bagiannya Sering kotor Ini bisa dibersihkan Dengan menggunakan Pasta gigi Dan sikat gigi Nah jadi Pasta gigi Kita bisa buat Untuk membersihkan Gak usah pakai deterjen ya Gak usah Bagian ini nih Yang kotor-kotor nih Tuh Lihat nih Udah mulai gak ilang kan Eh ilang kan Tuh Mulai ilang Maksudnya mulai gak ilang Ini bisa pakai pasta gigi Jadi kan pakai Benda-bendanya Yang ada di rumah Simple tapi apa Pasta Oke tadi ada tayangan Ada sahabat lagi Yang bertanya sesuatu Sama kita Untuk mengingatkan kembali Coba kita lihat tayangannya ya Saya kasih Bang Andre Aku putri Pasangan dong Gimana caranya Ngebersihin cermin yang kusam Terima kasih Mane ilang mempercemin Iya di satu Orangnya yang gak gusam ya Cerminnya tuh Begitu ngeliat Wah kusam banget Atau orang ya Kalau ini kalau cerminnya ya Tuh lihat nih cermin Cerminnya kusam banget ya Ini ternyata caranya Gampang banget Siapkan tisu makan Ini Dan air soda Jadi air soda itu Selain bisa menggernyutkan Bekas Menggernyutkan Menggernyutkan Ini juga bisa membuat Cermin menjadi lebih bersih Tuh Tuh Lihat nih Soda-soda apa yang banyak Soda air soda Malah Apa Saudara-soda Saudara Saudara Eh Saudaku lari kencang masuk ke rumah Sudah Jadi lebih mengkilat Tuh Iya bener Iya kan Tuh Tapi ininya masih Masih gak celing ya Ganti aja cerminnya Tapi lumayan lah Lumayan lah Lumayan lah Lumayan lah Udah lagi Tadi kusam banget Sekarang udah gak Kalau melipat Kos kaki yang bener nih Biasanya kalau melipat kos kaki Biar disatuin Digulung-gulung gini Ah rusak Kusakinya tuh Rusak ya Rusak rusak Diginiin tuh Saya pernah begini Saya gulung-gulung Begitu sibuk lagi Jadi kos kutang Karena terlalu Kenceng Kenceng Karena tuh jadi kendor Yang betul itu Harusnya seperti ini Kos kaki itu Kita tumpuk dua Nih disilangkan Semakin panjang Semakin bagus Tumpuk gini 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 Kalau makin panjang Kos kakinya Selipin kesini Dilipat kesini Jadi bentuknya kotak Lebih rapi ya Lebih rapi Coba kalau yang berwarna gimana Kalau yang ini nih Yang tadi ya Coba mulai di kamera Nih Jadi kita tumpuk Bentuk plus ya Bentuk plus Ini kos kaki siap sih Ini gak pakai pelembut Nih set Plus 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 Set Tuh Jadi kotak gini pipi Dan lebih rapi Lebih rapi Lebih rapi Jadi dibikin Dibikin palangnya jadinya Jadi bikinnya Silang plus gitu ya Gampang kan Aku cobain ya Cobain boleh Ini gini kan Gini 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 deh Masukin sini kan Iya masukin situ Masukin itu Bagus Bagus jadinya Dan juga gak bikin Karetnya tuh kendor Iya bener Tapi cukup Bisa Matanya masih Awas Masih muda Masih muda Tapi udah Merem-merem gitu Dia Wah Hebat Matanya masih jadinya Oke Berarti satu-satu ya Jadi ini dimasukkan satu-satu ke lubangnya disini ya Bisa gak? Bisa Bukan Oh bener Terus masukin ini Saya kalau soal begini mah Masukin kemana sih? Ditoblos aja Coblos aja Coblos aja Ini Coblos sini Nah Ini Terus gantian lagi Masukin lagi Gini Gini Iya bener Masukin lagi Terus Pas lubangnya Ini gampang banget nih bikin ya Oke Set Set Toblos lagi Coblos lagi disini Gitu terus Pokoknya emang ya mbak Kristina Emang kalau cara Cara buat gelang-gelang kayak gitu tuh Memang simple tapi pas Jadi Jadi ada kayak cuma dijahit doang Emang bener Bener Jadi mbak Kristina biasanya kalau kayak aksesoris gitu Suka bikinnya agak libet Pernah bikin sendiri Terus Nah ini terus aja nih Terus coba Coba mbak Kristina Coba Terus 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 ini dimasukin lagi Nah Eh Masukin ke sini kan Iya Jadi deh Kayak gini nih Ini bagusnya Ceket banget Ceket banget Iya ini ya Terus Kalau dipakaiin Pakaiin kan mbak Kristina Kok bisa pas Pas biru-biru ya Oh disini Coba dikalungin Tuh lucu kan Bagusnya Oh cantik banget Bisa biru Ya ampun Gimana oi Oi Salung atau gelang mutiara Keren Gak pulang aja gak apa-apa Bagus kok tapi Orang pasti liat gini Kok keren banget Ini buatannya antri Iya bagus banget Ternyata bocet cuma dari pita ini doang Sama mutiara Bener-bener simple tapi pastel Saya mau buat kotak atau storage serba guna Tapi pakai karton ini Cuman biar lebih menarik kartonnya Saya cover pakai kain yang tadi mbak Kristina bawa Ini Oh kain-kain itu tuh bisa ada sisanya kok Masih ada sisanya Jadi kayak storage bentuknya mungkin segitiga kali ya Saya alamin dulu nih Saya bungkus dulu Wess 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 Memang Memang banget Wah Kita dong kita Oke Yah Wess Jadi cuma tinggal dibungkus Ini tuh bisa ditempel di dinding dimana Buat taruh pulpen Ini Jadi ini kayak ditempel di Set Jadi buat untuk naro-naro Kayak gini Ngobuat lebih besar lagi juga bisa Bisa Storage serba guna Simple tapi apa Pasti Ya mungkin itulah tadi hari ini yang kita bisa buat ya Di oi-oi tips ini ya Menurut mbak Kristina yang mana yang paling mbak Kristina suka Dari semua Semuanya aku suka tapi ini juga udah di kalung aku bagus ya Iya itu paling keren Cocok pas banget sama baju kamu Iya bisa pas banget kan Sama baju ku juga pas biru Iya bener Mas Andri pake deh Ah nantilah Sama baju ku juga pas ya Bisa Bisa dipaksa gitu Bisa sekarang lagi sibuk apa Sibuk lagi rekaman terus Sama mau persiapkan skripsi aku juga Kuliah lagi Ini lagi mangung dimana ini Oh ini aku di Kalimantan Oh di Kalimantan Di Kalimantan waktu itu aku nyanyi paginya malamnya sudah Oh dua kali Dua kali Iya Ini ponakan aku Oh ponakannya Ponakan aku yang paling centil Yang suka nyanyi-nyanyi yang suka main kalau betah main ke kamar aku karena banyak aksesoris Banyak macem-macem make up Make up aku semua dibawain sama dia Diminin semuanya Buka ya Nah ini Ini lagi ya Ini lagi ya cerolang tahun Oke Itu yang di kanan siapa itu ya Yang di kanan Itu yang di belakang ada yang ngintip tuh Ada yang fotobom Iya emang Di antaranya Aduh itu ngetop banget Itu presenter ngetop banget Yang sebelah kanan Salah sehat Iya Ini pasukan ibu-ibu Waktu itu ada ulang tahun Aktor senior Mas Panggi Suita Oh bukan Mas Panggi Suita Jadi yang hadir Ada Mama Widjawati Ada Ini senior semua kan Mbak Kamilnya Mali Lebih Zylvia Wow Ini waktu kemarin ya Iya Jakarta Indonesia Indonesia Fashion Week Indonesia Fashion Week Lagi itu tuh bawain Apa rancangan Rancangan ini ya Apa Andrea Richard Sama Amot Jadi namanya itu Sky Inc Epson gitu-gitu deh Kamu pernah jadi juri di luar negeri juga Ya Apa Waktu itu aku Apa namanya Mau jadi juri Dangdut ya Amerika Amerikan Dangdut Jadi orang Amerika yang Menyanyikan lagu Dangdut Lagu dari saat itu Jadi udah seru sih sebenarnya Kalau itu sampai Berkelanjutan Cuma Karena aku sudah datang ke sana Belum Besonanya belum siap Jadinya aku harus balik lagi Setelah itu Panditianya Pas aku udah ke Indonesia Mau balik lagi ke sana Tidak menyanggupi gitu kan Sayang banget Peminatnya udah banyak Udah banyak Di Amerika tuh Dangdut udah go to Amerika ya Iya Waktu itu di Amerika Luar negeri Sabarlah mudah-mudahan Iya tenang aja Pokoknya bismillah Dengan single Aku keluarin single album ini Aku Angka gue nih single Mengeluarkan Blah-blah-blah Tapi ini udah gak jatoh bangun lagi kan ya Enggak dong Iya dong Kan kau jatoh bangun lagi kan Kalau ini gak jatoh bangun lagi kan Masih bocoran lagunya dikit aja Aduh Jangan dong Jangan ya Enggak gak seduluh Nanti aja Nanti aja Surprise Enggak nanti biar aku diundang lagi Maksudnya Oh kasih aku Buat promong untuk single terbarunya Ini pace Masih makan Gadaonan juga Masih Kok kayaknya belum Belum abis dari tadi Segitu aja Slow dong Selotis Oh namanya Pak C Pak C Maksudnya Bapak C Pak C Hakware dia Oh gitu Yaudah kalau gitu Aku minta ininya ya Boleh bawa-bawa Ini kalung bawa aja juga Iya ini aku mau Aku bawa Mau bawa sepatu gak? Sepatu Gak usah deh Ini aja Karena aku mau kasih Buat ponakan aku Nanti buat lebaran ya Nanti balik lagi Buat tempat angka Nanti balik lagi ya Balik lagi dong Balik lagi ya Yuk dong Baiklah Aku lanterin kamu deh Aku lanterin dulu Yaudah Jangan lama-lama lanterin ya Nah aku kabab lah Kalau nganterin Yaudah kita ketemu nanti Sama profesor-profesor Di Fun Science Tetap di pagi-pagi Semangat Sampai jumpa di pagi-pagi 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 Sampai jumpa di pagi-pagi